Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ya Tuhan, kami percaya Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 9 ayat 28 Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab Ya Tuhan, kami percaya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amen Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kehadiran Yesus di tengah-tengah orang Israel Menjadi buah bibir Sebab Yesus tidak hanya mengajarkan kerajaan Allah Tetapi menghadirkan kerajaan Allah Dengan menyembuhkan orang-orang sakit Seperti yang bisa kita dengar dalam bacaan Ijil pada hari ini Dikisahkan bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana Dua orang buta mengikuti Yesus Sambil berseru-seru dan berkata Kasihadilah kami, hai anak Daud Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah Datanglah kedua orang buta itu kepadanya Dan Yesus berkata kepada mereka Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab Ya Tuhan, kami percaya Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata Jadilah kepadamu menurut imanmu Maka meleklah mata mereka Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka Katanya Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini Tetapi mereka keluar Dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu Dari kisah ini kita melihat Bagaimana kedua orang buta Yang dipandang remeh Atau kurang dihargai sesama Tetapi kedua orang buta Memiliki iman yang besar Saudara-saudari terkasih Kedua orang buta yang disebuhkan Yesus Berasal dari kalangan bawah Keduanya kurang dihargai oleh sesamanya Kedua orang buta ini pun hanya hidup Dengan mengharapkan belas kasih Dan kebaikan orang lain Namun Ada beban lain Yang lebih berat bagi kedua orang buta itu Yakni Kenyataan Bahwa mereka bukan orang baik Melainkan orang berdosa Sebab orang Israel yakin Dan percaya bahwa Seseorang yang sakit Menderita Atau tertimpa bencana Diakibatkan oleh dosa mereka Atau dosa orang tua mereka Di zaman yang lampau Dengan kata lain Mereka yang sakit Menderita Atau tertimpa bencana Tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Allah hanya menolong manusia yang baik Dan suci Dan dalam keadaan inilah Yesus hadir Dengan cara pandang yang baru Yesus mau menampilkan Allah yang turun Sampai ke tempat yang paling rendah Hina Dan berdosa Guna menjangkau Dan bertemu muka Dengan orang sakit Dan menderita Saudara-saudari terkasih Yang paling menarik Dari tindakan Yesus adalah Bahwa Yesus tidak pernah Memberikan sesuatu kepada manusia Secara gratis Artinya Yesus selalu menuntut usaha Dan perjuangan yang tak kenal lelah Dari manusia Hal ini juga berlaku Bagi kedua orang buta Yang disembuhkan Yesus Sebab Kalau kita membaca dengan teliti Teks Injil hari ini Kita menemukan usaha Dan perjuangan Dari kedua orang buta Yang tidak kenal lelah Pertama Kedua orang buta itu Sudah mengikuti Yesus Sambil berteriak Minta pertolongan Yesus Tetapi Yesus Seakan-akan Tidak peduli Dan tidak memperhatikan Teriakan mereka Dan kalau mereka Termasuk orang-orang Yang mudah menyerah Atau putus asa Maka Mereka tidak mungkin Terus mengikuti Yesus Namun Kejataannya Mereka terus Mengikuti Yesus Dan tidak patah semangat Sebab Mereka memiliki Keyakinan Bahwa Yesus Bisa menyembuhkan mereka Kedua Mereka tetap Mengikuti Yesus Saat Yesus Masuk ke salah satu rumah Ini Adalah perbuatan Orang-orang Yang nekat Dan tidak tahu Malu Tetapi Justru perbuatan Mereka yang nekat Dan tidak tahu Malu Inilah Yang meluluhkan Hati Yesus Saudara-saudari Terkasih Perbuatan Kedua orang buta Yang nekat Dan tidak tahu Malu ini Didorong Keyakinan Bahwa Yesus Pasti Mampu Menyembuhkan Mereka Keyakinan Dan Kepercayaan Yang sangat Kuat Membuat Mereka berani Menghadapi Berbagai macam Ancaman Dan Tantangan Mereka Berdua Siap Dihina Dicelah Dan Tidak Dihargai Demi Mendapatkan Perhatian Dari Yesus Dan Di bagian Puncaknya Adalah Mereka Ditanya Oleh Yesus Percayakah Kamu Bahwa Aku Dapat Melakukannya Pertanya Pertanyaan Pertanyaan Terlihat Sederhana Tetapi Tetapi Memiliki Kekuatan Yang Sungguh Sungguh Besar Dan Ajaib Mereka Berdua Pun Menjawab Dengan Mantap Dan Tegas Ya Tuhan Kami Percaya Dengan Menjawab Demikian Rahmat Allah Mengalir Dan Menyembuhkan Mereka Artinya Jawaban Mereka Ya Tuhan Kami Percaya Ibarat Orang Membuka Keran Air Yang Sedikit Aneh Adalah Bahwa Kata-kata Yang Singkat Dan Sederhana Ini Tidak Dimiliki Orang Normal Yang Bisa Melihat Dan Mendengar Perkataan Yesus Ini Berarti Kedua Orang Buta Ini Lebih Beriman Daripada Orang-orang Yang Tidak Buta Dan Normal Seperti Kita Dari Kisah Kedua Orang Buta Ini Kita Belajar Untuk Percaya Kepada Yesus Apakah Selama Ini Kita Sungguh Sungguh Percaya Bahwa Allah Dapat Menolong Kita Asalkan Kita Terus Berusaha Dan Pantang Menyerah Marilah Kita Berdoa Tuhan Yesus Kristus Engkau Telah Menyembuhkan Kedua Orang Buta Yang Sungguh Sungguh Percaya Kepadamu Dengan Berjuang Dan Pantang Menyerah Bantulah Kami Agar Kami Pun Percaya Bahwa Engkau Sanggup Menolong Kami Dalam Menghadapi Persoalan Godaan Dan Sakit Penyakit Doa Doa Kami Persembahkan Dalam Nama Yesus Tuhan Dan Pengantara Kami Amin Semoga Kita Semua Selalu Dinaungi Dan Dibimbing Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kudus 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 Terima kasih.